Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Cerita sahabat Nabi menangkap setan Kisah berikut ini dapat dijumpai dalam kitab Syohih Al-Buhari Pada suatu ketika, Abu Hurairah mendapatkan tugas dari Nabi Muhammad S.A.W. untuk menjaga gandum hasil zakat fitrah Sang sahabat Rasulullah S.A.W. itu mematuhi instruksi tersebut Matahari terbenam Pada malam hari, Abu Hurairah memergoki ada seorang laki-laki yang berbadan kekar mengendap-endap dalam Masjid Nabawi Lelaki misterius itu kemudian mengambil dan memanggul sekarung gandum zakat fitrah di sana Kontan saja, sang sahabat Nabi Muhammad S.A.W. berteriak dan meringkus pencuri tersebut Abu Hurairah hendak menghadapkannya kepada Nabi Muhammad S.A.W. Namun, pencuri tadi memelas kepadanya Lelaki yang entah siapa namanya ini juga merayu amil zakat tersebut agar melepaskannya Karena merasa kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya Sebelum pergi, lelaki tersebut diperingatkannya agar berjanji Tidak akan mengulangi perbuatan tersebut Esok harinya, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W. Tidak disangka, Rasulullah S.A.W. bertanya kepadanya Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu tangkap tadi malam? Abu Hurairah pun menceritakan kejadian itu kepada beliau Nabi Muhammad S.A.W. kemudian berkata Awasilah, nanti malam dia akan datang lagi Benar, pada malam kedua pencuri itu datang lagi dan mencuri gandum Abu Hurairah menangkapnya lagi dan pencuri itu kembali merayu Sehingga Abu Hurairah melepaskannya Esok harinya, Nabi Muhammad S.A.W. menanyakan kepada Abu Hurairah Seperti pertanyaan yang kemarin Yang ditanya pun menjawab seperti itu Rasulullah S.A.W. kemudian berkata Ingatlah, nanti malam dia akan datang lagi Abu Hurairah mulai curiga Mengapa pencuri ini terus melakukannya? Dan, sahabat Nabi Muhammad S.A.W. ini pun berjanji dalam hati Nanti malam, tidak mungkin aku lepaskan kalau dia mencuri lagi Benar saja Pada malam ketiga, pencuri yang sama datang dan mencuri lagi Maka, Abu Hurairah seperti janji pada dirinya akan melaporkan dan membawa pencuri itu kepada Nabi Abu Hurairah tidak akan melepaskannya Namun, sebelum berangkat menghadap Nabi Pencuri itu meminta kepada Abu Hurairah untuk sedikit berbicara dan Abu Hurairah mempersilahkannya Hai Abu Hurairah, maukah kamu saya beri amalan-amalan? Begitu kata pencuri tadi kepada Abu Hurairah Abu Hurairah langsung kaget Dalam hati ia berkata Ini pencuri kok mau ngasih amalan-amalan Jangan-jangan dia seorang ustaz Abu Hurairah pun penasaran Maklum, para sahabat Nabi senang dengan amalan-amalan Amalan apakah itu? Tanya Abu Hurairah Pencuri tadi menjawab Hai Abu Hurairah Bacalah ayat kursi sebelum kamu tidur Maka Allah akan menjaga kamu malam itu dari godaan setan Mendengar jawaban itu Abu Hurairah langsung melepaskannya Dalam hati Ia berkata Pencuri ini benar-benar seorang ustaz Esok harinya Nabi menanyakan hal itu lagi kepada Abu Hurairah Dan Abu Hurairah menceritakan pencuri itu memberikan amalan Nabi kemudian menanyakan Amalan apakah itu? Abu Hurairah menjawab Seperti yang dikatakan pencuri itu tadi malam Nabi berkata Amalan yang dia berikan itu benar Tetapi dia itu bohong Nabi kemudian bertanya Hai Abu Hurairah Taukan kamu siapakah yang datang tiga malam berturut-turut itu? Abu Hurairah menjawab Tidak tahu Nabi berkata Dia itu adalah setan Menurut pakar hadits Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub dalam tulisannya Urayan dalam syohih Abu Hurairah itu memiliki banyak pelajaran Pertama Setan ternyata dapat menjelma menjadi manusia Kedua Dalam rangka mengecoh dan mencari korban Setan dapat menjelma menjadi seorang ustaz Ataupun ustazah dengan segala atribut dan nasihat-nasihatnya Disinilah banyak orang terkecoh dengan penampilan setan Apabila yang digoda seorang yang senang beribadah Setan tidak akan menyuruhnya bermain judi, mencuri, korupsi, dan sebagainya Tetapi Setan menyuruhnya melakukan perbuatan yang lahiriahnya adalah sebuah ibadah Ketika sebuah ibadah dilakukan tidak dalam rangka menjalankan perintah Allah dan atau rasulnya Apalagi dalam rangka memenuhi keinginan selera alias hawa nafsu yang dibisik oleh setan Disinilah ibadah itu bukan untuk Allah Melainkan untuk setan Untung, Abu Hurairah diberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa wiridan tersebut benar Sehingga, ia mengamalkannya bukan karena mengikuti perintah setan Tetapi arahan Rasulullah SAW Berikut ini isi arti ayat kursi Allah, tidak ada Tuhan selain dia Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus, makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya Dia mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang di belakang mereka Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya Melainkan apa yang dia kehendaki Kursinya meliputi langit dan bumi Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya Dan dia maha tinggi, maha besar Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 Hadits di atas juga memberikan peringatan kepada kita Agar hati-hati menghadapi rayuan setan Karena boleh jadi setan betina tampil dengan jilbab dan busana muslimah Dan setan jantan tampil dengan berkalung serban Itulah tadi kisah sahabat Rasulullah Abu Hurairah Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh